Memasuki musim penghujan tiba pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, Jawa Timur Sampai saat ini terus melakukan pembenahan untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam Salah satunya, kegiatan rutin yang dilakukan adalah memotong pohon yang akarnya sudah tua atau rapuh Serta memangkas dedaunan pohon yang rindang dan mengganggu pengguna jalan raya Menurut RACHM Adepta Antariksa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Aksi pemotongan dan pemangkasan pohon terpaksa dilakukan karena saat ini masuk musim penghujan disertai angin Sehingga cukup rawan terjadi pohon tumbang atau robok Juga mengganggu jalur kabel listrik Maka pihaknya, selalu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak perusahaan listrik negara atau pelu wilayah kota Probolinggo Pagi ini, nampak sejumlah petugas Dinas Lingkungan Hidup di lapangan sangat antusias Saat melaksanakan tugasnya yaitu memangkas pepohonan yang rindang Seperti dilakukan di sepanjang jalan raya mastrik Walaupun memiliki resiko yang cukup tinggi karena banyak ditemukan pohon mulai tua dan rapuh Dalam sekarang musim penghujan, apa yang langkah dihasilkan sendiri saat ini? Jadi dengan musim penghujan ini khususnya terkait dengan penghujuan, kami lakukan pengamatan di lapangan Jadi kami lakukan pemaprasan ranting-ranting yang sudah tua Maksudnya apa? Dengan kita melakukan pemaprasan itu Agar beban pohon ketika terjadi hujan dan angin tidak terlalu berat Jadi menghindari itu kami lakukan keliling biasanya sekota ini Selama ini kendalanya apa? Kendalanya biasanya kami kalau ini sudah ada kabel PLN Ini yang membahayakan ketika ini musim penghujan, basah, biasanya ada pemadaman Ketika terjadi pohon ini atau ranting ya patah mengenai kabel PLN Sehingga kami harus berkoordinasi dengan PLN ketika akan melakukan pemangkasan dan tersebut Sementara itu, kesadaran masyarakat sudah sangat tinggi Apabila menemukan akar pohon yang rapuh, mereka tak segan-segan menginformasikan kepada petugas Dinas Lingkungan Hidup Yang ada di lapangan maupun di kantor setempat Berharap, sinergitas Dinas Lingkungan Hidup dengan perusahaan listrik negara dan masyarakat Semakin terjaga dan berkomitmen, selain bersama-sama menjaga lingkungan hidup Agar terhindar dari bencana alam saat ini Tim Museum TV menginfokan